Terima kasih. 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 saling. Terima kasih. Segima kasih. malah dilempar lagi ke dalam pebuluh daca kalau darah A dan B cukup menyeimbangkan diantara golongan A dan B apa saja makanan A, apa saja makanan B dia tidak boleh makan B atau A terus, jadi dia imbangi selalu imbangi, kalau misalkan ini golongan A tidak boleh minum susu, susunya susu gedelei tapi B boleh minum susu, susu sapi jadi seminggu ini dibagi kadang sapi gedelei, kadang sapi gedelei, seperti itu jadi menyeimbangkan, jadi apa ya kalau golongan A itu dikatakan memang agak lebih enak banyak yang bisa dimakan, tapi tidak salah A, B, penyakitnya juga banyak, ada penyakit diantara A, B semua penyakitnya menjadi satu makanannya banyak, penyakitnya juga banyak kenapa ada tiga, orang sakit itu hanya beberapa penyebabnya satu pola hidup, kedua genetik ketiga adalah, dia menjadi sakit pencernaannya kotor yang keempat, kekurangan nutrisi kenapa dia sampai tidak kekurangan nutrisi karena tidak dicerna dengan baik semua makanan tidak diurai dengan baik semua makanan tidak diambil oleh tubuh dengan baik semua makanan kenapa demikian, karena tidak sesuai dengan golongan darahnya makanan tadi jadi makanan yang dia makan, yang dia akan bergizi bukan gizi buat golongan-golongan darah keesu itu yang mengakibatkan orang juga sakit nah, kalau kita sudah memiliki yang namanya sesuai golongan darah, artinya dia tidak lagi memiliki sampah dia tidak lagi memiliki residu dari hasil nutrisi yang dia konsumsi kalau dia mengkonsumsi dengan jenis yang lain dan dia bersifat residu itu akan ditumpuk di dalam khusus besar seperti itu kemudian apa? manfaat dari produk-produk yang sesuai golongan darah nutrisinya 100% diambil oleh tubuh sehingga perbaikan akan lebih baik, lebih cepat kenapa? karena orang sakit karena dia juga kekurangan nutrisi untuk sel untuk makanan selnya sekarang orang sakit karena dia salah maka makanan tadi cuma sampah saja tidak ada vitamin lagi tidak ada mineral lagi tidak ada yang namanya makanan sel yang dibutuhkan itu apa? regenerasi sel itu jadi untuk mempertahankan sel ini menjadi muda kembali untuk mempertahankan sel menjadi awet muda sel kita kalau seluruh sel ini muda, otomatis organnya juga muda kalau misalkan selnya tua, otomatis seperti mobil tidak dirawat jalannya menjadi mogok seperti itu nah sekarang tubuh tubuh manusia itu harus melihatnya bukan berat lagi karena bisa saja pertambahan volume tulang bisa juga pemadatan otot ya kan kalau dia minum MTS mulai ototnya memang baik pemadatan ototnya bisa saja bertambah ya beratnya tetapi yang bagus adalah sling forming kalau kita cumit perutnya tidak bisa kalau masih bisa dicubit perutnya berarti masih kelebihan lemah coba ini berapa kelebihannya jadi sekarang ya kalau melihat customer yang sesuai dari sana apa saja produk yang saya sarankan karena apa? melihat dari lingkar perut oh ibu sudah melebihan berat badan contoh kenapa? melebihan berat badan itu akan melakibatkan penyakit-penyakit berbahaya tubuh manusia itu sudah memiliki daftar kekuatan daripada tubuh itu memetabolisme contoh tingginya 180 berapa berat yang harus idealnya? 180 pada saat lebih kelebihan tadi akan menjadi hutang tubuh untuk dimetabolisme jadi hutang nih misalkan seorang yang berat badannya 180 dia 100 dia kan kerjanya cukup untuk 80 kilo tapi ini ada 30 kilo kelebihannya kira-kira setiap hutangnya akan bertambah tidak? orang bayar ini kok bayar apa namanya? bunga bayar terus bu dipakai gagal bayar bunganya dari yang 30 ini tadi kelebihannya akhirnya apa? ketor insulin dibilang apa? diabetes tapi pada saat dia menurunkan berat badan kelompaknya insulin cukup dengan kapasitas bobotnya seharusnya akhirnya dibilang apa? kok gula darah saya jadi normal saya tidak diabetes? nah diabetes bisa dari karena kelebihan? berat berat seperti itu tipe 2 ya diabetes tipe 2 bisa tercetak dari awalnya adalah pola hidup jadi kelebihan berat kalau orang kelebihan berat semua di umur biasanya tensinya tinggi gula darahnya tinggi, asam uratnya tinggi, kata-kata kelebihan persentase seberapa kilo dari indiannya itu adalah hutang tubuhnya itu akan terdeteksi sebagai kelebihan dalam elektrolit darah kemudian kira-kira pernah ada yang tahu kenapa orang jadi hipertensi? kenapa orang mengalami hipertensi? jadi kalau misalnya ada yang hipertensi kita bisa mengatakan bahwa itu sudah ada yang namanya penyumbatan, pembuluh, cara penyempitan, pembuluh darah kenapa demikian? karena darahnya itu tadi membuat flak-flak pada pembuluh darah dan aliran sempit Anda bergerak sedikit saja kerja jantung over tapi aliran sempit maka Anda dideteksi hipertensi jadi kalau ada yang hipertensi Anda sudah berpikir bahwa itu karena adanya penyempitan-penyempitan pembuluh darah jadi tidak boleh disarankan untuk olah agak berat kenapa? alirannya sempit, kalau jantungnya cepat bekerja aliran sempit deteksinya hipertensi berat nah kemudian ada lagi pengetahuan adalah jump organ yang harus kita pahami tubuh kita ini punya jump dan punya waktu untuk metabolisme dan tidak bisa dipaksa atau kita ubah-ubah karena itu harus sudah menciptakan jump masing-masing organ di mana dia harus memperbaiki diri di mana dia harus istirahat seperti itu contohnya kenapa orang yang bunca malam itu banyak yang tengah serangan jantung tahu lah jawabannya jawabannya satu benar apa lagi kira-kira habis mencintam ngom kopi habis mencintam ngom kopi ya jadi begini ya kopi siannya perlu diingat bahwa organ itu memiliki jam waktu istirahat kalau jam metabolisme jam berapa? antara jam 5 pagi sampai jam 10 makanya disarankan orang ada di jam-jam tersebut ya pada waktu jam 11 sampai jam 1 metabolisme paling ke 5 makanya bapak Tuhan selalu kita makan siang dan istirahat sebentar benar? karena jam 1 ya seperti itu nanti pada waktu usus besar di hari-hari antara jam 5 sampai jam 7 itu pembuangan pencernaan melakukan pembuangan besar-besaran jadi yang tidak buang air waktu pagi otomatis ada garbuan jadi kita baru mereka tahu dalam pembuangan yang harus benar metabolisme yang harus benar nah kalau yang banyak terjadi serangan jam 4 waktu sore karena apa? karena pohon sudah mengeluarkan polusi CO2 ya kan? sedangkan kita berolahraga kita ingin memasukkan O2 oksigen yang baik tetapi di sekitarnya sudah penuh dengan karbon ya satu kedua yang membuat dari serangan terjadi adalah selain pelanikan bebas yang ada karena jam organ sudah waktu istirahat dan sebegian karena lemahnya itu dari jam 15 sampai jam 17 itu lemah liver, lemah jantung sedangkan orang mengambil kesempatan di saat lemah-lemah itu dia suruh bekerja organnya untuk berlari untuk basket untuk bergerak bergerak nah otomatis yang terjadi apa? yang terjadi adalah berpentingnya detak karena dia tidak mau dipaksa saya harus istirahat tapi kenapa anda harus seluruh saya bekerja berat akhirnya terjadilah keunggulan di jantung yang berlebih pada waktu misalkan kita mau memperbaiki ginjal ginjal itu bagusnya diantara sore ya jam 17 sampai jam 19 itu ginjal terbaik metabolisme ginjal terbaik jadi kita lebih banyak melakukan banyak cairan pada jam jam tersebut memasukkan cairan pada jam jam tersebut tapi jam 7 malam sampai pagi hari nanti gue adalah setak pencernaan tidak di metabolisme jadi yang makan malam lebih dari jam 7 semuanya disimpan tidak di puraikan itulah akhirnya pada waktu pemeriksaan pagi gula darah kita tidih jadi semuanya dari olah hidup kita yang tidak benar berantakan jadi pada waktu kita mengenal jam tangan otomatis kita bisa lebih sehat kita tahu waktu-waktunya padahal waktu tidur itu kita 4 jam tidak boleh makan 4 jam sebelum tidur kita sudah tidak boleh makan kedua perbaikan liver terjadi antara jam 10 sampai jam 2 gini hari tapi kita lag kita bergadar akhirnya sekarang tidak membaik 1 hari 2 hari 1 tahun 2 tahun 3 tahun kira-kira apa yang terjadi kalau itu tersuara dikerjakan game over nah jadi pada saat kita mengerti tentang tubuh kita maka kita bisa lebih menjaga kesehatan pada saat kita mengerti tentang golongan darah kita bisa menempatkan jenis daripada makanan kita oke awal memang agak sulit tapi lama-lama itu sudah hapa dan tubuh sudah mengenal apa yang tidak baik untuk tubuhnya apa yang baik karena rata-rata yang sudah makannya bagus sesuai golongan darah pada waktu dia makan yang tidak sesuai golongan darah dia mengalami yang tidak nyaman di pencernaannya jadi sudah ada koreksi yang bahaya adalah pada waktu tubuh tidak mengatakan koreksi terhadap dirinya makan apa saja hayu hantam makan apa saja masuk ya tidak ada koreksi sama sekali tapi pada saat kita meminum produk-produk golongan darah ini ada kreasi adaptasi ada tapi ada yang langsung nyaman jadi karena memang dia kebutuhan nutrisi ya selnya lapar jadi pada waktu kita minum ini langsung nyaman sekali tapi ada yang dia proses detoksifikasi jadi membuang sampah-sampah tubuhnya karena di dalam digita sum ini sudah lengkap perbaikan pertama terjadi pada pencernaan kemudian setelah pencernaan bagus dia akan memberikan nutrisi apa? untuk liver bekerja sehingga pembuangan bagus kerja jantung juga akan lebih bagus karena apa? liver ditonifikasi diberikan makanan sehingga kerjaannya membantu jantung untuk memetabolisbe mengurahkan kotoran untuk dibuang ke 12 jam dibuang ke rektal dibuang setiap pagi jadi siklus tubuh kita akan normal pada saat kita memberikan nutrisi yang sesuai golongan darah jadi ini adalah produk nutrisi yang sangat cerdas dia tidak lagi mengalami pembuangan resimu sama sekali tidak karena sudah seluruhnya bermanfaat untuk golongan darah tersebut jadi ada dalam perbaikan, perbaikan, perbaikan jadi semakin hari dia akan lebih baik, lebih baik, lebih baik tapi karena miliaran sel di dalam tubuh reaksinya ini akan dirasa setelah ada 6 gram dalam tubuh kita awal bila dia ada gangguan pencernaan kita sarankan meminumnya 1 jam setelah makan perlahan-lahan perlahan-lahan kenapa? karena sel itu tidak bisa mengambil banyak sel itu kecil 10 bilion kecilnya jadi otomatis dia mengambilnya harus darah kapasitas 0-0-0 dan sekian jadi pada 6 gram berapa juta yang mengambil pada saat itu sehingga penyarahan sel akan membaik secara signifikan dari hari ke hari dari hari ke hari karena apa Makanan selnya sesuai Sudah tidak bersifat harus ada racun lagi yang dibuang Contohnya apa? Kalau kita inginkan panas Kita membakar kayu Tapi pada saat kita mendapatkan panas dari kayu yang dibakar Ada agunya enggak? Ada kan? Begitulah metabolisme Pada saat kita makan yang tidak sesuai golongan darah Ada agunya yang harus dibuang Tapi ini sudah tidak ada lagi sampahnya Semuanya menjadi energi sel Semuanya akan menjadi makanan di luar sel Jadi bisa dikatakan bahwa ini adalah perangkat yang sangat tepat Apa saja yang bisa diobati dengan nutrisi Semua penyakit bisa diobati dengan nutrisi Semua penyakit disebabkan oleh kekurangan nutrisi Semua penyakit disebabkan oleh radikal bebas Semua penyakit timbul disebabkan karena pola hidup kita Gaya hidup kita Jadi sepertinya kita happy gitu ya Karena di dalamnya ini sudah sedemikian lupa diproduksi Dengan kebutuhan-kebutuhan dari mulai sel pencernaan sampai sel otak kita Jadi seluruh makanan untuk sel tubuh manusia itu ada di dalam digitatsu Apalagi kita sudah tidak lagi memperhatikan golongan darahnya Sudah disiapkan untuk semua golongan darah Jangan pernah menjual karena habis top setidak sesuai golongan darah Memang tidak mematikan tapi tidak menantap Tidak mematikan tetapi tidak menantap Artinya kita tetap memberikan eva sesuai dengan golongan darahnya Golongan darahnya apa? Oh ya kita berikan golongan A Ya kita berikan A Karena memang sudah diseimbangkan Dan semua bakat yang ada di dalam digitatsu Itu ada mengobati semua resikomedis yang dibawa oleh golongan-gorongan tersebut Karena dia bersifat antioksidan yang sangat baik Sehingga apa? Menghambat pertumbuhan tumor dan kanker Ya jadi yang punya bibit-bibit tumor Itu tidak berkembang Karena kita harus tahu bahwa kanker itu adalah Sel yang rusak ya Sel yang rusak yang dia mendalam diri menjadi banyak Tetapi selnya semuanya cacat Kenapa terjadi demikian? Karena apa? Kelainan genetika bisa dari keturunan dan bisa hangat pola hidup Kalau banyak sampah dan membuat kejenuhan pada sel untuk regenerasi Akhirnya dia membelah diri Bukan lagi regenerasi tapi membelah diri Jadi kekurangan nutrisi pun akan membuat regenerasi itu timbul Jadi sel abnormal aktif Jadi contohnya orang terkena kanker itu bukan dana seketika Dia langsung terkena kanker itu sudah panjang waktu ya Jadi sel ini bermutasi menjadi rusak itu sudah puluhan tahun bahkan Baru pada saat dia stadiumnya tinggi Kanker akan keluar, kekurangan akan keluar Itu lah yang disebut dengan regenerasi Dia tak akan keluar kalau dalam satu bulan bermutasi tidak Tapi dia sudah penakunan Tipe kanker Apa yang mengakibatkan kanker tadi? Rasis algemaksis Jadi polusi Polusi makanan, polusi udara Itu yang membuat kita terkena penyakit-penyakit berbahaya Dan kita tidak bisa menghambat tanpa kita bernapas bisa menyari Bahwa yang masuk adalah oksigen yang baik kan tidak bisa Ya otomatis kita langsung membaikkan diri kita dengan apa? Imunitas yang baik Imunitas yang baik bisa didapat karena pencanaan baik-baik Pada saat pencanaan ada gangguan Maka imunitas yang baik lebar Kenapa lebar? Karena lambung tidak menguraikan dan mengambil nutrisi untuk liver Sedangkan bahan bakar hormonal Dibuat di senyawa kimiannya di pencanaan dan dikirim makanannya ke liver Ya demikian ya Jadi pencanaan bagus, otomatis livernya juga akan baik Tapi sudah ada gangguan pada pencanaan Defisit pada liver Tidak ada energi dalam liver Karena ini menghambat memberikan makanan kepada liver Pada saat pencanaan juga buruk Insulin juga akan bekerja tidak minimal Semuanya akan berkolaborasi usak Jadi akhirnya terjadilah komplikasi Seperti itu Kalau mau sehat, kita harus mengehatkan sel yang pertama pada pencanaan Tidak ada skatang sulit menjual paper Paper itu adalah kunci utama Jadi kalau misalnya orangnya mau makan hayu atau kromok Punya paper pak ikan komian Jadi pada waktu sebelum makan yang minum paper Semua makanan akan diambil dan dibuang Paper tidak diserap Paper itu adalah sebagai Filter Ya, jadi filter ya Filter terhadap makanan Semua yang bersifat rumah akan diikat oleh paper Dan dibuang di usus usah Tumpuk dulu, kemudian dibuang Apa yang mendorong pantai kotoran keluar? Diver Pada saat Anda sulit buang air Maka dikatakan liver adalah the opposite Tidak ada energi Pada-ada orang sampai berkeringat buang air Kata apa? Karena tidak ada energi di liver Jadi semua ditumpuk kotoran itu sukses Tapi didorong oleh kerja liver Jadi membiangkan Soal kesakit liver itu gampang Pada saat buang airnya tidak lancar Ya, sudah ada daruan gitu Jadi sudah mudah ya Kira-kira sampai disini Anda bisa menerima Atau ada yang ditanyakan Untuk menjadi lebih pintar Saya lagi di luar beberapa pasang Saya lagi di luar beberapa pasang Masalah ini yang dikait situ Karena ada pelak-pelak yang boleh berikut Menurut si customer Bahwa pelak-pelak itu sebenarnya tidak bisa dilusi dengan Sama meh atau kandilang? Bisa Saya melakukan bepas pembuluh darah Dengan cara holistic system Biar anak-anak selama 6 bulan Penyumbatan 95 orang masih sekat Sekarang usia ini sudah 80 tahun Waktu dia kena penyumbatan 5 tahun yang lalu 95 yang sebelah kanan 75 sebelah kiri Penyumbatan kemakan Kemudian produk dia berangkat Kagi kesini mengapur Setelah 6 bulan Besi tidak jadi bebas Tidak jadi diri Artinya bisa Sekarang ada beberapa teknologi Yang bisa merotokkan sistem flak Di dalam pembuluh darah Dan menghancurkan Karena flak itu kan mengeras Kita bisa hancurkan Tetapi kalau hancur Juga tidak boleh tidak dipakar Semuanya dengan nutrisi Apa yang bisa menghancurkan flak Yang bisa memakan flak yang sudah hancur L-karnitin Cari produk yang ada L-karnitin Jadi otomatis pada waktu penyumbatan Penyumbatan seberapa Ya ada sarangan Makan golongan darah Kemudian dia makan Hapumen Otomatis Perlahan demi perlahan Flak akan kecah Tetapi pada saat kecah Yang harus kita hindari adalah Menyumbat saluran Begulu darah kecil Makanya harus ada kombinasi Yang ada kiten di darahnya Karena kiten lah yang bisa Membakar flak Yang bisa menghancurkan Yang ada omega 3 Ada produknya Ada squalene Ada squalene Ada produknya Ada green rose oil Itu ada produknya Produk 3 macam Membakar ini Itulah yang bisa Menghancurkan flak Pada penggulu darah Dan yang bisa Membakar lagi adalah Air karnitin Detail Itu bisa membakar Flak yang kecah Jadi Anda bisa sarankan Untuk yang mengalami Penyebaran-penyebaran Atau bisa memberikan Advas untuk yang Hipertensi Untuk mengkonsumsi Nutrisi agar seimbang Pembulu darah Jadi kalau Anda Sudah belajar Tentang golongan darah Ini adalah Satu tahap Naik ke tingkatnya Di atas Pada saat itu Anda sudah bisa bilang Ibu pasti bergas Ya Sudah tahu resikopedis Oh Ya Otomatis Apalagi ibu-ibu yang Perutnya sudah kelihatan besar Sudah menunggu di dalam perut Ya Perutnya sudah nampak besar Itu sudah Bisa kita ketenang bahwa Sudah terjadi Yang namanya Traffic yang metabolisnya Di dalamnya Semuanya dari lingkar perut Kita mendiagnosa Tidak usah pakai ronsen Tidak usah pakai tensi Cukup lingkar-lingkar perut Anda sudah bisa hilang Anda mengalami ini Ini, ini, ini Mungkin Apa ya Nanti di atas Bukit mengadakan training khusus Apakah tahu Untuk tenaga-tenaga marketing Apakah Anda lagi Ya Mungkin ya Bagaimana caranya diagnosa Bagaimana caranya Untuk melihat dari ini Semangka Itu kan Luar jasa terkembang Itu bisa dipelajari oleh Non-dokter Asal Anda memang Bintuan Nutrisi Jadi Teruslah belajar Terus mengkaji Agar apa Di lapangan Kita bisa menjelaskan detail Pada customer Pada saat customer itu Mendapatkan Apa yang dia ingin tahu Ketidaktahuannya Dan menjadi tahu Kadang-kadang dia Terima kasih Dan dia tidak akan juga Menolak untuk membeli Karena Anda mengatakan bahwa Ibu butuh ini Di dalam ekvasi itu Bahwa Ibu butuh ini Terima kasih